Siswi SMP yang sempat adu jotos di lorong Masjid Rumah Mangga Kuning, Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, berakhir damai rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Salah satu warganet yang sempat mengirimkan video adu jotos tersebut kembali mengirimkan video detik-detik dua pelajar tersebut berdamai. Sudah damai nipis, ujarnya. Ia mengatakan perdamaian tersebut diinisiasi oleh kedua orang tua siswi yang sempat adu jotos tersebut. Dalam video yang diterima Tribun News Sultra.com terlihat seorang parubaya menggunakan mukena mencoba mendamaikan kedua remaja tersebut. Persoalan ini sampai di sini, jangan sampai terbawa sampai di sekolah, ujar ibu tersebut. Ibu itu lantas meminta kedua siswi ini berjabat tangan sebagai tanda perdamaian. Tak lupa ia mengingatkan keduanya untuk tidak mengulangi lagi kejadian tersebut. Kalian jabat tangan dulu, sampai di sini ini masalah, kalian baku teman lagi, tuturnya. Ibu parubaya tersebut juga meminta kedua remaja untuk meminta maaf kepada orang tuanya masing-masing. Kalian minta maaf dulu sama orang tuamu, katanya. Kedua remaja tersebut kemudian salim kepada kedua orang tuanya dan berjanji tak akan mengulangi perbuatan tersebut. Sebelumnya video viral dua siswi SMP di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Sultra, berkelahi. Insiden itu bahkan disaksikan sejumlah pelajar sekolah menengah pertama, SMP. Beberapa di antaranya pun turut merekam peristiwa perkelahian tersebut. Sampai pada akhirnya beredar di media sosial. Dalam rekaman video viral yang diterima Tribunyus Sultra.com, berdurasi 27 detik. Rekaman itu beredar pada Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Belum diketahui penyebab dua wanita tersebut adu jotos. Akan tetapi berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunyus Sultra.com, jika penyebab keduanya berkelahi karena persoalan buli. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!